Tujuan kita membentuk kelompok itu sebenarnya adalah seprofesi sebenarnya Seprofesi itu sama-sama nelayan Kalau bisa sama-sama jaringnya sama lagi Jadi masalahnya sama Sehingga kita pun kalau ada masalah Bisa remuk begini untuk menyelesaikan masalah itu Karena masalah kita mirip-mirip Kan begitu Yang kedua, kita berharap sebenarnya pembentukan kelompok di awal ini bukan karena bantuan Bukan Karena bantuan itu sifatnya hanya merangsang atau memancing kita supaya kita bisa berkembang Kalaupun nanti ada bantuan itu hanya merangsang kelompok kita ini Supaya ini makin maju Karena saya lihat Karena Bapak sudah punya tabungan inilah dasarnya sebenarnya Sehingga ada pun nanti yang kurang-kurang sedikit di dalam operasional kita Seperti jaring rusak lah atau perlu sarana yang lain Kita bisa sudah ada wangkas kita untuk Apa yang menanggulanginya kira-kira begitu Nah yang ketiga Kelompok ini juga wadah kami nantinya Untuk mengikutkan Bapak di program-program yang lain yang begitu Karena sekarang Bapak ini kan tau lah Pak Noh ini Untuk ikut dalam program pemerintah itu Pak dia gak bisa pribadi-pribadi lagi Dia harus kelompok dia Oleh karena itu memang di kelompok inilah kita sebenarnya Apa nih Bertukar pikiran lah kita bilang ya Bertukar pikiran Masalah dan sebagainya Sehingga kalau tidak bisa Bapak pecahkan Dan pemerintah bisa bantu Disitulah pemerintah masuk Begitu kira-kira Kalau masih bisanya kita pecahkan Kita pecahkan bersama-sama Kalau bisanya kita sejahtera tanpa bantuan pemerintah Kenapa kita harus tunggu dari sana Nah kan begitu ya Tetapi pemerintah pun gak hanya tidur dia itu Artinya kalau memang ada yang bagus Itu pasti didukungnya itu Supaya apa Pak? Supaya bisa menjadi contoh untuk kelompok yang lain Ya kan begitu Nah jadi Oke Sekarang kita sudah lihat ini Sementara berkasnya dari KUB Serikat Melayang Saya mau tanya ini Sahabat ketua lah dulu Apalah maksud Bapak mengundang kami kemari? Silakan Yang Bapak bilang tadi Kena ada kelompok ini Sekarang ini yang dibesarkan Bapak tadi Tidak lagi dari pemerintah Jadi kami tadi Bukan merasa hiri Orang lain dapat Jadi kami Kena ada kelompok Seringin pula Jadi supaya lebih berkembang Nah Misalnya Sudah saya Tengok gitu Dia Ada Kantor Di Apu Gun Kantor Berikan dia Di Terjun Terjun di daerah mana Di daerah Belawak Belawak Jadi Kelompok gini juga Cuma orang itu dinaikkan Orang kampung Tuna naikkan ke atas Nah dikembangkan Jadi kami ini merasa Kukul gitu Kita Tidak bisa Kami apa nih Gapang ini Tidak pernah bawa kami Dengan bersahabat Ya kami di kampung aja Kami kan mau Kembang Kami tengok orang-orang dapat Tuan-tuan Karena dia tidak kelompok Terjun di daerah Terjun di daerah Terjun di daerah Terjun di daerah Supaya Maksudnya Kalau dapat Dukun ke saya Nah Kalau Tuan-tuan Hasil Nanti Dukung kembang Di sini Supaya lebih maju Jadi Kalau dapat Pemimpin kita Sudah Kami Dukung Di Payung Itu Nah Dukung di Pemerintahan Kami Dukung Dukung Cantum Kami Dukung Kalau udah Dukung Coba memilang Saya pancing dari Bapak ini Maukah kita Kelompok ini Nanti Membuat Kelompok ini Menjadi Berbadan hukum Berbadan hukum itu Begini Pak Saya jelaskan Berbadan hukum Adalah Dia sudah punya Akta notaris Artinya Kalau Bapak bermasalah Secara hukum Bapak bisa dipenjarakan Semua Tapi Sepanjang itu Tidak bermasalah Maka tidak akan Ada masalah Jadi Kalau Berbadan hukum ini Kita bisa Mengakses Stimulasi Saya bilang Raksangan Seperti bantuan Tapi tidak Laksudnya bisa Membantu kita Bisa ke provinsi Yang terpisah Saya akan bantu Bapak nanti Tapi Tapi Ini yang harus Saya jelaskan Di awal Beberapa kelompok Yang sudah kami urus Pak Tahun 2018 Di Ada pengacara kita Di Apa namanya Di sini Terowongan Kalau kalian tahu Terowongan Terowongan Tidak situ Iya pelawi Itu Ngurusnya Sampai ke Kementerian Kependang HAM Ijin-izinnya itu Dananya Kurang lebih 3.500.000 Besar ya Jadi Sekarang ini Pak Program-program Dari Pemerintah Provinsi Ataupun Pusat Dia kalau Tidak berbadan hukum Itu dia tidak Mau bantu Karena lari Nanti orangnya Kalau ini Lari bisa diikat Dia Karena Sudah ada Akta notarisnya Karena Beberapa yang sudah Kejadian Pak Lari dia Rupanya Duna ini kecil Dapat itu Mau kemana Dia lari Nggak bisa Boleh Tapi izin ya Orangnya Karena Satu lain Kalau dia Belum bisa datang Begitu ya Jadi Itu Satu yang Bisa saya Tawarkan Bapak Yang kedua Kalau lah Bapak Umpamanya Begini ya Pembukuan Ini Nanti Kita rapikan Supaya Bapak Mudah Membacanya Bukan Saya Bilang Ini Salah Tidak Ini Tidak Salah Cuman Artinya Gini Ini Oke Aku Setelah Aku Buka Buka Tadi Ngerti Aku Gitu Ya Oh Ya Pan Apa Bapak Cuman Kan Ada Contoh Semacam Buku Buku Di Bank Itu Yang Memudahkan Kita Untuk Membacanya Jadi Dia Nanti Satu Lembar Rajabun Sudah Terbaca Disitu Semua Bulan Satu Bulan 12 Siapa Yang Tidak Siapa Yang Nginjam Nanti Satu Lembar Selesai Nanti Saya Bantulah Sama Bantu Kita Yang Kedua Selama Ini Ada Rapat Tabunan Ya Rapat Tabunan Dan Ada Buka Sekelompok Ini Pertemuan Rutin Masuk Saya Maka Saya Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Caranya Seperti Apa Yang Pertama Nanti Pak Nuh Saya Izin Ini Apapun Yang Menjadi Permasalahan Kita Di Loh 8 Ini Sampaikan Ke Kepala Desa Melalui Bus Rembang Bagaimanapun Caranya Karena Kalau Sudah Masuk Bus Rembang Bagi Ngari Bisa Dirubah -rubah Jadi Itu Yang Kedua Kalau Kita Sudah Memiliki Kelompok Yang Berbadan Hukum Saya Yang Bantu Bapak Keprokesi Sampai Disini Ada Pertanyaan Itu Jadi Masalah Tadi Sudah Kami Membuat Jadi Lagi Sana Sampai Sana Dibilang Aku Usah Dulu Ini Kan Kena Duit Sampai Sampai Sekarang Belum Ada Lagi Kemarin Ada Angin Seperti Itu Tapi Sampai Sekarang Ini Belum Ada Lagi Yang Bantu Tak Dulu Kami 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 Membantu Kami Kami Tidak Bayar Kami 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 Fasilitasi Tapi Belum Jalan Pasuk Gini Tidak Usah Saya Orang Bapak Ada Lompoknya Sama Saya Yang Langsung Aja Bapak 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 Kelompok Serikat Melayan Ada Di Dusun Delapan Desa Perlis Nah Itu Nanti Dukat Desa Baru Dia Mau Buat Kami Situ Nah Begitu Nanti Itu Sudah Temusan Memungkap Itu Beberapa Yang Sudah 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 Lenggak Pembukuan Masuk Berapa Bibit Keluar Berapa Dapat Asing Berapa Dibilikan Untuk Apa Nanti Dibilikan Untuk Benur Berikutnya Lagi Jadi Jelas Dia Siapapun Yang Datang Suka Dia Melihatnya Gitu Karena Memang Jelas Kemana Uang Itu Disamping Itu Lagi Selain Pak Ketua Juga Bapak Bapak Boleh Bertanya Apa Yang Bapak Harapkan Atau Apa Masalah Selain Yang Sudah Disampaikan Pak Ketua Tadi Itu Dia Maksudnya Terkadang Gini Jangan Pak Ketua Yang Ngomong Kan Gitu Supaya Sama-sama Juga Kita Merasa Kita Memiliki Kelompok Ini Bukan Ketua Ini Kita Bersama Tapi Yakin Lah Bapak Ada Pun Seperti Yang Pak Ketua Dari Bilang Ada Yang Sudah Melayani Yang Lompok Di Atas Sudah Berkual Ada Yang Yang Bunging Begitu Ya Ada Pak Yakin Yakin Lampak Ini Lampak Yakin Lampak Orang Atas Tanpa Tanpa Harusnya Seperti Seperti Itu Bisa Kita Maju Masalahnya Waktu Kalau Bapak Pengen Hari Masuk Keluar Orang Orang Itulah Bukan Kalau Bisa Kita Bersabar Sedikit Tahun Depan Itu Bisa Kita Baru Sudah Sudah Pak Ya Sudah 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 darat, darat, tanah sekarang sudah berhenti tidak jadi rusun waktu itu mau kita buat kolam di belakang rumah ini apa judulnya ini? aku tualah dulu jelaskan jangan salah faham ini judulnya ini apa? apa usaha kita kira ini air yang berjual air apa air yang berjual ini kelompok kita kuat, ada dana beribad kita tidak payah kita pun tak pun itu macam saya beritahu tadi maksudnya kami ini biasanya ada kelompok kelompok itu, kelompok mati yang mati itu kan buat lebih 10 orang itu tidak asuran sendiri ini juga ada pakai dana-dana dapat pinjam jadi orang itu kan dapat bantuan tadi itu saya ulangi tadi kan bapak ini belum pengarah jadi kami maupun macam orang itu juga kalau bisa kita lebih maju itu kalau dapat kita minta ini minta ini minta ini minta bapak ini kita tempat aja langsung langsung bapak sekali-sekali berpikir kami mau ngasih apalah jangan terpikir di pikiran bapak yang perlu berpikirkan kenapa kas harus ada saya tanya dari awal karena mana tahu nanti bapak diundang ke setabat atau kemenan atau kemana itu kan obos duit bapak siapa yang berangkat kan makanya harus ada kas kelompok makanya harus ada kas kelompok itu dia jangan nanti ketika kita diundang kita tidak bisa berangkat kita tidak bisa berangkat kita ada duit kalau untuk mana-mana tidak ada uangnya pun sampai aku puluhan makanya pak coba bapak buat catatan yang pertama bapak harus buatkan dulu supaya kita kuat sikit lagi buat dulu tabungan kelompok yang ada rekening bank bisa ini dibawa nanti bapak surat buah dari desa bawa stempel ini tanya-tanya kedua buatkan rekening kami atas nama harapan melayak bang orang bang itu jadi jelas memang kelompok ini ada rekeningnya ada jumlah duitnya di dalam kalau kayak gini pak kan kalau orang dari orang keuangan melihat gini dia gak percaya ini pak kalau saya percaya dia gak percaya gini kalau udah di rekening duit itu itu udah pasti percaya dia yang kedua pak nanti kita siapkan ADRT pak ADRT itu adalah anggaran dasar rumah tangga yang isinya mengatur bagaimana si kelompok ini berjalan contoh bagaimana anggota kelompok itu yang bisa dipecat contoh berapa kali setahun pemilihan dan kedua kan begitu berapa ayuran sebulan berapa ayuran wajib berapa ayuran pokok berapa maksimal minimal pinjaman yang bisa kita keluarkan berapa bunga untuk pinjaman ya kan nanti kita kita atur situ semuanya kalimatnya dan kalau udah sepakat semua anggota tanda tangan seperti ini di belakangnya kita hektar prek nah inilah kesepakatan kita sewaktu-waktu ada apa yang ada anggota yang mengulang umpamanya tidak pernah hadir selama setahun dalam rapat kita bunyikan disitu dipecat ketika dia gak mau dipecat ya kita udah tanda tangan semua ini kesepakatan kita nah jadi ADRD itu kita yang buat udah cocok kita rasa nah kalau udah cocok kita tanda tangan ini bersama kan begitu ini saya saya hanya dari segi apanya nih administrasi aja pak karena bagaimanapun masalah nelayan ini sudah saya yakin pasti bapak juga udah ditahu dari saya cuman kan untuk mengakses beberapa program-program yang ada di pemerintah ini dia juga kita harus lengkapi dengan administrasi kan begitu iya karena itu disinilah kita bercerita bagaimana cara membuatnya itu itulah yang bisa kami bantu kalau memang bisa begini entah sekali sebulan kita rapat pak aduh saya berusaha lah semaksimal mungkin tapi saya gak bisa janji pak ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bapak cuma disini tapi tolong juga jangan kecewakan kita nantinya iyalah ini pun kami pun gimana ya dalam masa yang bapak bilang kecewakan bapak jadi mungkin kami dah lama dah ubah ini dah sampai lima tahun kan tidak tidak apa nih si hidup sudah kerambah pun ada ya gak apa-apa aslinya kalau memang apa yang kira-kira menguntungkan untuk bapak ya kembangkan saja gak masalah cuma itu jadilah kami buat nanti insya Allah kami buat nanti untuk mencari situ nah kalau kalau bapak mau tahu di truk ada ada namanya situ notaris nurlita nah tahu apa itu kan ada di ruko-ruko itu tiga ruko-ruko itu tiga ruko-ruko dari situ itu yang dekat kalau bapak mau kita jempurak setahun banyak karena setahun itu orang aku sama yang jadi kepala dinastrikan sudah ganteng kan ganti belum 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 aku 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 kalau itu dimana bapak enaknya aja dimana enaknya aja yang penting secara administrasi kita sudah kuat apalagi ada percuma rutin plonguar seperti ini saya kira sudah sudah cukup bagus ya sekaliskal sebulan kita ketemu seperti ini ketemunya kalau bisa Bang super masalahnya ada supaya ya selesaikan masalah itu kan begitu dimana masalahnya lagi apa yang bisa kami bantuin mungkin saya bisa hadirnya kalau ada ada masalah ini Pak sembiring kita bantu Hai benar-benar ini harap tadi itu nama sini dapat itu jadi kami kan itu itu aku sebenarnya pengen yang seperti ini cuman terkadang yang namanya politis dan lain sebagainya ya betulah dia ya kan tapi yakin bapak aku udah berapa kali ditanya sama kepala itu Pak sembiring apa carilah klub ketuk yang benar-benar bagus Iya Pak saya ditanya itu apa Hai masalahnya pun banyak yang gak bisa saya bina Hai kapan kita pertemuan Bos aduh melawan terus nih nggak bisa ini tuh takut kali dia macamnya gitu emangnya pernah saya minta apa-apa dengan nggak pernah kapan kita pertemuan-pertemuan malam pun nggak apa-apa undang saya terkadang kalau memang namanya harus yang terjadi ya kan karena malam aja Pak cuma teman-teman